Dinas Perhubungan Jawa Barat Ngerong saat ikna tilu koma tujuh juta nomodik bakal ngalalar ke jalur mudik Jawa Barat dina lebaran 2018. Lintik itu kepala Dinas Perhubungan Jabar ngageing masyarakat sangkan temeraknya kendaraan pribadi pikir ngurangan macet, turna rumpak angkutan masal anu disaigakan ku pemerintah, kawas bus, kareta turta pesawat. Dinas Perhubungan Jawa Barat Ngerong saat ikna 14,18 juta warga numarudik ngalewatan Jabotabek, tilu koma tujuh juta diantarana ngalewatan Jawa Barat. Sakumnaha anu ditembraken ku kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Heri Antasari, dina kegiatan giat jabar punya informasi di gedung sate kota Bandung, poesalasa pasusore. Heri Ngembohan saat ikna 50 titik macet sumebar di Sakulia, Jawa Barat. Upamana WAE Pantura anu diayeban ku 20 hiji lelewak Pasar Tumpah. Liantik itu di jalur tengah Katut Selatan, 20 titik macet Pernahna, Tici Anjur, Sukabumi, Bandung, Nagreg, Limbangan, Jeng Satu Luina. Jumlah warga numarudik ke jalur tol Pantura di erong ngahonta hiji koma tujuh juta orang. Ari anu ngaliwatan jalur non tol Pantura nitihi jikoma dua juta. Ngejaulna jumlah warga numarudik teh di erong timimiti 10 tepika 12 persen. Kukituna pihak nanya agak ken bes opat rebu opat ratus, kareta seratus genep lu opat rangkeian kalawan kapasitas genep puluh rebu penumpang sapoena, turta lima puluh tilu penerbangan kalawan kapasitas tujuh rebu genep ratusan penumpang sapoena. Heri Oge ngagaing masyarakat sangkan ngagunaken angkutan masal anudisayagaken. Samala pihak na meredih sektor swasta, nataharken diskon atawa mudik gratis. Di Pantura ya, karena Pantura itu menjadi konsentrasi para pemudik. Dari prediksi kurang lebih 14 juta 900 tadi ya, yang dari Jawa Botabek keluar dari Jawa Botabek itu kan 3,7 masuk ke Jawa Barat. Karena saya bicara Jawa Barat di sini, maka untuk Pantura ini, yang akan melewati Pantura masih kurang lebih 1,7. Tol Pantura maksud saya, Tol Pantai Utara itu 1,7 juta pemudik. Kemudian yang lewat Panturanya sendiri itu kurang lebih 1,2 juta. Sisanya ada yang jalur tengah, kemudian jalur selatan, dan lain sebagian, totalnya 500 ribu kurang lebih. Jadi total-total 3,7 yang ada di Jawa Barat, sehingga paling perusahaan di Jawa Barat Utara. Peningkatan lainnya? Peningkatannya kurang lebih sampai 10 persen ya, 10 sampai 12. Sejoroning itu, Duh Masar, karena survei Dinas Perhubungan, tilu 17 persen armada bus di Jawa Barat, di Omean, sangkan merenah dipakai lalampahan. Hari puncer harus mudik lebaran di rong bakal karandapan di Nahamin 5, turtahamin tilu lebaran. Budi Hartati, Bandung TV.